Dia harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat M.U. Memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai jurukampanye atau terdaftar di dalam tim TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat M.U. Karena Nahlon Tulama sudah menetapkan parameter dalam hal ini, yaitu bahwa pengurus-pengurus di lingkungan BPNU yang terlibat secara resmi di dalam tim kampanye pemilihan presiden harus non-aktif dari jabatannya sampai akhir dari proses pilpres itu sendiri. Jadi sudah ada sejumlah personil BPNU yang sudah non-aktif dan ini termasuk nanti juga ketua-ketua badan-badan utonum di lingkungan BPNU. Ibu Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu BPNU dan lain-lain, apabila masuk sebagai secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu, dia harus non-aktif dari jabatannya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.